Intro Destinasi wisata super priori Autoritas Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai tuan rumah pelaksanaan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 tahun 2023, yang merupakan tindak lanjut dari konferensi pers tingkat tinggi ASEAN ke-42 tahun 2023. Pemilihan Labuan Bajo untuk kegiatan AMNTC ke-17 merupakan upaya mempromosikan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas agar semakin dikenal dan dikunjungi baik wisatawan dalam maupun luar negeri, sehingga diharapkan dapat berdampak baik bagi ekonomi daerah. Forum AMNTC yang berlangsung pada 21 Agustus hingga 23 Agustus 2023 menjadi forum strategis untuk berbagi pandangan dalam menentukan strategi, kebijakan dan upaya nyata penanggulangan kejahatan transnasional di kawasan. Selaku Ketua AMNTC 2023, Kapuri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendorong pentingnya kekuatan AMNTC ke-17 melalui kerjasama yang lebih erat dengan kepolisian negara-negara di Asia Tenggara terkait pemberantasan kejahatan transnasional. Transnasional Crime, which are becoming increasingly complex, was a significant threat to stability and security in any country in the world. As a response to this complexity, we have had working group meeting, 10-20 third-some DC, and other related meeting under AMNTC, we have exchanged view on current trends in transnational crimes, such as the measure of technology in various criminal activities, transnational crime hotspots, new modus operandi to evit law enforcement detection, and cooperation among different transnational criminal groups. We realized that cooperation and coordinated efforts are the key to combating transnational crime as a common enemy. For this reason, we are committed to strengthening cooperation through various existing forums and mechanisms such as sharing information, sharing technology, capacity building, police-to-police cooperation, handling offers, mutual legal assistance, and extradition. Additionally, we consistently evaluate regulation, framework, law enforcement capabilities, and existing cooperation so that it could be more effective and adaptive in facing the trend of transnational crime. The AMNTC is a strategic forum for sharing views in determining strategic policies and concrete efforts to combat transnational crime in the region. In this meeting, we will make some changes to the existing cooperation framework to optimize the effectiveness of combating transnational crimes. AMNTC dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui virtual. Presiden menekankan pentingnya kerjasama antar negara ASEAN dalam memberantas kejahatan transnational yang semakin masif. Presiden meminta perumusan AMNTC ini dapat menghasilkan agenda kerjasama yang responsif yang berisi langkah strategis untuk menjaga keamanan wilayah ASEAN. Di tengah dinamika global, ASEAN harus selalu siap menghadapi tantangan, termasuk tantangan terkait pemberantasan kejahatan transnational yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan lintas negara berkembang semakin masif dengan cara-cara yang semakin kompleks sehingga penanganannya juga harus semakin adaptif, terutama terkait tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan manusia, dan perdagangan gelap narkotika. Kita perlu membangun kolaborasi berkelanjutan, melakukan pertukaran informasi, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat. Saya berharap dalam pertemuan ini dapat dirumuskan agenda kerjasama yang responsif, yang berisi langkah-langkah strategis, sehingga dapat menjaga kawasan ASEAN yang aman, yang damai, dan sejahtera. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-17 tingkat Menteri ASEAN di bidang kejahatan lintas negara, saya buka secara resmi hari ini. Ada pun 10 isu utama kejahatan transnasional yang dibahas pada forum AMMTC, yakni kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, dan tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan transnasional yang semakin kompleks dapat menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keamanan kawasan ASEAN. Dalam forum AMMTC, Polri sebagai pemegang ketentuan AMMTC mengusulkan tiga draft kerjasama yang dapat diwujudkan dalam deklarasi Labuan Bajo. Bapak Kapolri mengharapkan draft deklarasi dalam upaya penanggulangan TPPO, terorisme, dan penyelundupan senjata dapat disepakati oleh para menteri pada AMMTC ke-17 ini yang menjadi momentum yang tepat dalam pencapaian konkret dalam upaya menciptakan kawasan ASEAN yang aman melalui peningkatan kerjasama dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Kerjasama dan kolaborasi antar negara ASEAN dalam menjaga keamanan kawasan akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi di tengah situasi global yang tidak kondusif. ASEAN tampil sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia sesuai dengan tema keketuan ASEAN tahun ini ASEAN Matters Episentrum of Growth. Kunci untuk menjaga trend pertumbuhan positif tersebut adalah terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan yang kondusif. Kapolri General Policy Listio Sigit Prabowo melakukan seraterima keketuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime mewakili pemerintah Indonesia kepada Laos yang selanjutnya memegang keketuan AMMTC ke-18. Hanover Chain Manship ini menandai berakhirnya rangkaian pertemuan AMMTC ke-17. AMMTC ke-17 yang membahas 10 isu kejahatan lintas negara menghasilkan 16 dokumen yang berupa 4 deklarasi, 3 diantaranya merupakan inisiatif Indonesia dan 1 merupakan inisiatif Kamboja. 1 rencana kerja terkait penyelundupan manusia dan 5 pernyataan bersama serta 6 dokumen teknik. Kapolri General Policy Listio Sigit Prabowo berharap hasil AMMTC ke-17 efektif memerangi kejahatan lintas negara. Kita semua sepakat bahwa kejahatan transnasional itu sangat merugikan. Oleh karena itu, kita menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Dan kita sepakat bahwa kerjasama dan upaya terkoordinasi adalah kunci untuk menghadapi kejahatan transnasional sebagai musuh bersama. Saya infokan bahwa di dalam kegiatan AMMTC ke-17 saat ini kita menghasilkan 16 dokumen berupa 4 deklarasi di mana 3 merupakan inisiatif dari Indonesia dan 1 merupakan inisiatif dari Kamboja. 1 rencana kerja terkait penyelubuhan manusia dan 5 pernyataan bersama serta 6 perdoman teknik. Tentunya berbagai macam deklarasi, dokumen, dan juga pernyataan bersama serta perdoman teknik tersebut kita harapkan kerjasama antar negara khususnya di dalam mencegah, mengungkap, dan menghadapi kejahatan transnasional ke depan semakin efektif dan semakin adaptif. Tentunya pesan yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah tidak boleh lagi ada pelaku yang dapat bersembunyi dari kejahatan yang telah dilakukan. Pesan ini terakomodir melalui 8 poin deklarasi Labuan Bajo tentang peningkatan kerjasama pendekaan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional sebagai landasan untuk melakukan upaya konkret dan operasional. antara lain kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk lebih meningkatkan kerjasama langsung antara lembaga pendekaan hukum khususnya Polri seperti Polis to Polis Handling Over Joint Investigation dan Mutual Legal Assistance. Di event AMMTC ke-17 Kapolri juga mendatangani nota kesepakatan dengan 6 negara ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara serta pengembangan kapasitas. Usai penutupan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime ke-17 tahun 2023 yang telah berlangsung kemarin dengan penyerahan Chairman Ship Handover AMMTC ke negara Laos. Hari ini, Rabu 23 Agustus 2023, Polri menggelar puncak penanaman biwit pohon yang dilakukan secara serentak bersama Kapolri General Polisiris Ciosigit Prabowo dengan para delegasi ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Penanaman pohon dengan tema Polri lestarikan negeri penghijauan sejak dini bertujuan untuk menjaga kelestarian hidup hewan dan tumbuhan, menghijaukan bumi, menghasilkan udara dan air yang bersih, serta mengurangi efek pemanasan global. Berkaitan dengan pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime, kami, Mobus Polri, melakukan kegiatan penanaman pohon yang diawali pada tanggal 18 itu pun sudah serentak seluruh polda dan sekarang pun dilaksanakan seluruh wilayah sampai dari sekitar 34 polda, 510 pores, dan 5.034 polsek serentak melaksanakan penanaman pohon. Saya kira ini adalah satu momen yang luar biasa ya, dimana untuk membangkitkan rasa kepedulian seberbagai pihak terhadap kelestarian lingkungan hidup. Buat kami ini adalah sebuah support yang baik terhadap pengelolaan Taman Nasional dari sisi pelestarian alam Taman Nasional Komodo. Saya berharap melalui penanaman ini jumlah spesies di Taman Nasional Komodo dari tanaman yang ditanam itu akan bertambah, kemudian bisa memberikan dukungan terhadap kehidupan Satwa Komodo dengan adanya pohon tersebut dan juga bisa menjadi sumber pakan bagi Satwa-Satwa liar yang ada di Taman Nasional Komodo. Yang menarik adalah kita bisa menjaga Taman Nasional ini sehingga bisa memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat di di dalam kawasan di sekitar kawasan juga mendukung pembangunan wilayah untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tumbuhnya usaha-usaha jasa yang ada di Taman Nasional Komodo ataupun yang ada di sekitar kawasan khususnya di Labuan Bajo itu adalah sebagai gambaran bentuk kontribusi dari Taman Nasional Komodo terhadap semua aspek pembangunan yang ada di Labuan Bajo maupun dalam artian luas di Kabupaten Manggarai Barat dan juga Provinsi NTT Kegiatan penanaman pohon telah dilaksanakan sejak 18 Agustus 2023 berhasil menanam bibit di 76 tempat di seluruh polda jajaran dan kegiatan ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia kategori penanaman bibit pohon secara serentak dan terbanyak jenis bibit pohon yang ditanam juga beragam antara lain pohon bungur pohon terimbesi pohon bakau pohon beringin dan pohon mahoni dan dengan digelarai kegiatan penanaman pohon ini diharap menjadi nafas baru bagi bumi agar tetap lestari dan indah selamat menikmati